Halo semuanya, aku Indri and welcome back to my channel Oke, di video kali ini kita masih akan tetap membahas perlengkapan baby atau baby stuff Nah, cuma sekarang kita fokusnya ke perlengkapan mandi ya Setelah kemarin, video kemarin kan kita bahasnya tentang pakaian Nah, disini juga aku pengen coba urutin berdasarkan perlengkapan apa aja sih yang harus dipersiapkan Pas waktu kita mandiin baby setelah baca-baca, setelah riset-riset sana-sini, nonton sana-sini Jadi pertama tuh kita siapinnya pelak basah dulu Nah, disini aku sediain pelak basahnya dari sugar baby kayak gini Dan ini tuh claim-nya kata sugar baby-nya Dia tuh terbuat dari bahan natural, terus BPA free, terus aman juga dari bahan-bahan berbahaya Dan disini aku sukanya dia kokoh, bisa dipake dual side juga, yang motifnya sama yang polosnya Terus, apa sih namanya, bantalannya empuk kayak gini, jadi aman ya Nah, setelah kita siapin pelak basah, kan kita tumpuk tuh pake handuk Nah, aku siapin handuknya disini dua macem aja Ini sama-sama dari Little Palmer House, tapi aku belinya dua tipe Yang ini dari totori, kalau yang ini dari bambu Dan ini dua-duanya ukurannya 60x120 kalau nggak salah Ini kelebihannya, aku sukanya tuh antibakterial Terus, dia juga absorbent-nya tuh tinggi, cepet kering juga Terus, dia bahannya dari 100% natural cotton kayak gitu Jangan lupa kita siapin waslap kayak gini Cara pakenya kayak gini Nanti kita tuangin sabun, terus habis itu dikucuk-kecek, diratain ke badan baby Jadi, abis dikasih sabun, dibilas pake waslap satunya biar tetep higienis Kayak gitu Aku nggak beli beneran yang bak mandi Karena pertama pertimbangannya itu bak mandi kan makan tempat Makanya aku siapinnya tuh pake baby better dari sugar baby kayak gini Nah, nah ini tuh aku sukanya Dia bisa dilipet, jadi bisa dibawa kemana aja Terus disini tuh, apa, posisinya bisa diatur Jadi ada yang landai banget, ada yang bisa sampe semi duduk gitu loh Terus, anti genang Nah, kan kalo misalkan di bak mandi tuh ya Nanti takutnya babynya pipis lagi, pup lagi Kan airnya terkontaminasi tuh Nah, makanya kalo pake ini tuh dia airnya langsung turun gitu loh Jadi nggak akan menggenang Terus, di bagian sininya udah dikasih bantalan Jadi enaknya nanti buat babynya sandar kayak gitu Terus, ini enaknya juga si bagian kainnya tuh bisa dicuci Terus, buat penampung air hangat Aku pakenya ember lipat kayak gini dari BabySafe Ini bukanya gampang kok bun, kayak gini aja Udah deh, nanti tinggal bilas-bilas langsung kayak gitu Nah, sebelum kita mandiin, aku tuh pengen membiasakan Bayi aku tuh dipijet dulu Biar sekalian menstimulasi motorik sama sensoriknya Jadi aku siapin disini baby oil dari Switzal Kayak gini Pokoknya menciptakan suasana mandi tuh harus happy kayak gitu Biar dia juga tenang kan Nah, setelah pijat Aku mau bersihin mata, telinga, dan area intimnya tuh pake katan bol kayak gini Cuman aku akan coba dulu Katanya tuh lebih efektif kapas buat muka biasa Apalagi untuk area intim dan akan lebih higienis Terus, setelah itu otomatis kita harus siapin sabun Nah, sabunnya aku beli dari Switzal kayak gini Udah langsung beli yang natural basic pack Jadi isinya gak cuman sabun aja Udah ada baby powder Udah ada, apa namanya Hair lotion sama baby color Cuman baby powder ini tuh Gak akan aku gunain buat muka ya Karena udah gak direkomendasiin juga sama dokter Terus Setelah kita sabunin Udah kering tuh diandukin dan sebagainya Untuk menjaga suhu bayinya tetap hangat Biar dia gak keringki Kita harus pakein dia minyak telon Aku sedia minyak telonnya dari Doodle kayak gini Aku sukanya ini tuh wanginya wangi green tea Jadi kayak ada sensasi baru gitu loh Dari dunia pertelonan Dan ini enak banget wanginya asli Kayak gitu Dan gak cuman beli yang cair Aku beliin dia telon cream kayak gini Dari Bebe Rossi kayak gitu Ini juga, apa namanya Kandungannya udah ada minyak zaitunnya juga Jadi udah sekalian melembabkan Dan ini tuh anti tumpah ya Jadi praktis gitu loh Kalau misalkan kita mau kemana-mana Dan setelah dikasih telon Kita ke pemeliharaan tali pusat Nah, tali pusatnya sendiri Aku bersihinnya pake cotton bud Jadi ini tuh opsional Kalau misalkan kayak nanti di tali pusatnya tuh Masih ada kayak Yang kotor-kotor Atau yang basah-basah Nanti kita dibersihinnya pake cotton bud Biar kayak lebih rinci gitu loh Lebih detail Dan nanti dibalut Tali pusatnya sama kasan steril kayak gini Nah, ini tuh Aku gak cuman sediain yang biasa Tapi aku beli juga yang udah ada isinya alkohol Tapi sebenernya ini juga Jaga-jaga aja sih Takutnya dibutuhkan Terus Setelah itu Setelah ke tali pusat Kita ke perawatan mulut dan gigi Nah, yang pertama aku beli tuh Ini Sikat gigi silikon Cuman ternyata pas aku baca-baca tuh ya Sikat gigi silikon tuh Di peruntukannya Bukan yang buat baby newborn banget Tapi lebih ke yang Tiga bulan ke atas Kayaknya Kayaknya pertimbangannya tuh Takut babynya gak nyaman kali ya Kalau buat newborn Nah Nah, kayaknya aku Belilah Apa Wipes kayak gini Dari Momami Ini tuh Tooth and Gum Wipes Terus udah ada silitolnya Udah ada Apa namanya Fluoride-nya juga Terus sugar free Dan dia non-alkohol Jadi ini tuh nanti buat Fungsinya bersihin lidah Sama gusi dede gitu loh Apalagi kalau bayi Itu abis nenek Suka ada yang tinggal-tinggal kan Di Apa namanya Di lidahnya tuh putih-putih Kayak gitu Nah, kita bersihnya pake wipes Kayak gini Nanti dibalutin ke tangan Masukin aja ke mulut babynya Kayak gitu Terus setelah Perawatan mulut sama gigi Aku Disini Ada perawatan kuku Nah, tadinya tuh Aku mikirnya Apakah akan cukup Dengan manicure set Kayak gini Karena isinya tuh Udah lengkap ya Ada nail clippers Kayak gini Terus ada gunting biasa juga Terus ada Kikirnya Sama ada Pinset Jadi kayak Kalau misalkan Pinset tuh gunanya Buat ngangkat Upil kering gitu loh Nah, ternyata Setelah aku liat-liatin Temen-temenku Yang dia Apa Mau gunting kuku Babynya Apagi masih new bone Itu tuh Sesuatu hal yang Sangat mendebarkan Jadi aku beli aja Jaga-jaga Nail trimmer Kayak gini Nah Nah, disini tuh Dia nanti dipasang nih Bagian si kikirnya tuh Dipasang ke Alatnya Dan ini tuh Warnanya beda-beda Untuk menunjukkan Penggunaan di usia tertentu juga Terus Kayak gini misalnya Ini yang biru tuh Buat new bone Yang orange tuh Buat dari 3-12 bulan Yang pink 3-12 bulan Sampai ke atas Terus setelah itu Setelah dimandiin Otomatis kan disisirin ya Nah, disisirin ya Pake brush dari Little Bunny Kalo buat new bone Tuh kan rambutnya Masih yang lembut banget ya Pakenya yang brush Kalo nanti Kalo udah gedean Pake yang biasa aja Dan ini pas aku buka Sisirin ya lembut kok Ketangannya aja tuh Gak yang sakit Apa gimana gitu Terus Pertisuannya Yang tisu kering Aku beliin dia Wateroo Dari Wateroo Ini bahannya tuh Bambu Jadi kayak aman gitu loh Buat kulit bayi Apalagi yang masih sensitif Terus Buat tisu basahnya Aku beliin dia Dari Mami Poco Kayak gini Jadi bahannya 100% air murni Dia non-fragrance Non-farkum Sama non-alkohol juga Jadi aman buat baby newborn Kayak gitu Pokoknya kalo newborn tuh Jangan aneh-aneh aja gitu loh Nah, itu buat yang mandi tuh Oh iya, satu lagi belum Kesuka mention Jadi setelah mandi Aku pakein dia Pampers Kayak gini Ini aku belinya dari Nepia Genki Dan ini aku sukanya Udah ada indikator basah Jadi kalo misalkan Pampersnya udah penuh Gak usah tunggu Dedeknya nangis dulu Baru diganti Jadi kita udah langsung Bisa ganti popoknya Pas ngeliatin indikator basah itu Kayak gitu Dan ini aku bakal mixnya tuh Popok kain Pampers Clody Dan sebagainya Ya, diliat lah Mana yang lebih efisien ya Bun Nah, nanti kalo misalkan udah Agak gedean tuh Aku pakein skincare Kayak gini Ini dari Mustela Ini kita udah dapetnya 4 Yang pertama tuh dapet sabun Yang udah hair and body Terus dapet Sea body lotion Bare ear cream Sama face cream Kayak gitu Biar gak buluk ya Nanti anaknya Kita aja pake fat Pake skincare Masa babynya Enggak kan Nah, terus Apa si Bare ear cream ini tuh Fungsinya adalah Kayak cream anti ruam gitu loh Nah, nanti aku Bakal bandingin sama si Cream anti ruam Dari Sudokrem ini Nah, ini tuh sebenernya Cream ajaib Kalo kata orang-orang Karena dia tuh bisa Buat Gak cuman anti ruam doang gitu loh Bisa buat Bekas luka Gigitan nyamuk Terus Bahkan buat dewasa pun Buat jerawat orang dewasa Ini bisa dipake Terus Setelah itu aku Beliin juga ini Compact powder Karena kalo baby powder tuh Kan dia bahaya Kepulannya sih yang bahaya tuh Apalagi kalo misalnya dipake ini Di area muka kan Jadi takutnya nanti Masuk ke pernafasan Menimbulkan gaguan pernafasan Kasian ya Makanya aku beliinnya Compact powder Buat mukanya Terus Setelah itu Karena di tempatku tuh Menyamuknya agak ganas ya Makanya aku Siapin Apa Krim anti nyamuk Kayak gini Ini dari baby rosy juga Sama kayak yang tadi Sebenernya Di telon krim yang tadi tuh Juga udah ada Anti nyamuk Cuman Buat ekstra proteksi aja gitu loh Kan kasihan Kalo misalkan Nanti tiba-tiba Dikit-dikit digigit nyamuk Dikit-dikit digigit nyamuk Makanya aku siapinnya Krim anti nyamuk Dari baby rosy Ini wanginya wanginya lavender Asli enak banget Terus Setelah itu Kalo misalkan Inkas dedenya Flu Atau misalkan Apa Pilak dan sebagainya Aku beliin dia Balsam kayak gini Ini dari transpulmin Khusus baby Dan aku nanti akan Pakeinnya tuh Di ayah leher Dada sama punggung Biar nanti kalo misalkan Ada Ada ingusnya tuh Pernafasannya tuh Enak gitu Kalo misalkan dipakein Balsam Membantu Melancarkan pernafasannya Dede juga gitu Terus Setelah itu Kita ke bagian Cuci-cuci Nah ini aku siapinnya Diterjen Sama bot Sama sabun buat Bersihin botol susu Dan aksesoris Dede itu dari Selik Ini tuh belum aku pake Makanya wajah yang kemarin juga Belum ada yang aku cuci Sama sekali Terus buat pembersih Buat sikat botolnya Aku beliin dia dari Little Baby Ini yang silikon Karena aku mikirnya Kalo yang busa tuh Akan cepet rusak Makanya aku beli yang silikon aja Biar nanti juga Si botol bayinya Gak kegores-gores gitu loh Dan ini Udah 360 derajat Jadi memudahkan kita Gak usah yang disodok-sodok Apa gimana gitu Gitu deh Sama yang terakhir Aku beliin dia Softener Nah ini Sebenernya aku pengen aja Biar bajunya Dede tuh wangi terus kan Cuman ini aku pakeinnya Nanti mungkin Setelah usia Satu bulan ke atas Takutnya Malah kenapa-napa Kalo misalkan aku pake di awal Kayak gitu Nah Udah deh Sekian Pelengkapan mandi Skincare sampai 3K Buat Baby aku Nanti kalo misalkan Kayak ada Saran Ri Kayaknya Kamu keurangi ini deh Padahal itu wajib banget Harus ada gitu Misalkan Pokoknya jangan lupa Dicantumin aja Di kolom komentar Terus Jangan lupa di share Ke temen-temennya Kalo misalkan Kontennya bermanfaat Dan Ditunggu juga Partisipasi Like-nya Subscribe-nya Juga ya bun ya Dan Pokoknya jangan lupa tuh Nyalain loncengnya Buat nanti di next video Kayak gitu Oke deh Sekian video kali ini Mohon maaf dari aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah